Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala surafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi hajma'in amma ba'd Allahumma salli ala muhammad wa salim Yang saya hormati sahabat-sahabat Kader Gerakan Pemuda Angsor Bangser Dimanapun berada yang sangat saya hormati Pertama syukur Alhamdulillah Wassukrulillah Kita semua masih diberikan nikmat Karuniah Khususnya nikmat sehat Dan kita semua dapat Menjalankan pengabdian kita Di Gerakan Pemuda Angsor Di Nahdlatul Ulama khususnya Doa salawat salam Semoga tetap pada nabi wa muhammad sallallahu alaihi wassalam Sahabat-sahabat Gerakan Pemuda Angsor yang saya banggakan dan saya hormati Tepat di tanggal 24 April 2022 Angsor berusia 88 tahun Usia yang tidak muda Sebagai jam ia Bagi pemuda Nahdlatul Ulama Merupakan momen yang penting Untuk kita merefleksikan Jam ia kita Dari tahun 1934 Sampai hari ini 2022 Ada beberapa hal yang perlu untuk kita ingat Dan untuk kita teladani Sebagai kader penerus Perjuangan Para muasis Para pendiri Jam ia kita Bagaimana kemudian Gerakan Pemuda Angsor Melakukan perannya Atau melakukan perannya Sebagai pemuda Nahdlatul Ulama Di dalam Menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia Tidak diragukan lagi Bahwa Gerakan Pemuda Angsor Merupakan Bagian penting Dari Menjaga Dan khidmat kepada Bangsa Dan negara Khidmat kepada Alim Ulama Khidmat pada Kiai Itu adalah merupakan Tugas penting Yang harus kita jaga bersama Yang kedua Sahabat-sahabat Dimanapun berada Di momen Harla yang Ke-88 Ini Bagaimana kemudian Kita Meningkatkan Kedewasaan kita Di dalam Berorganisasi Mewujudkan Cita-cita Luhur Gerakan Pemuda Angsor Kepemudaan Keagamaan Dan kebangsaan Tiga hal ini Yang harus terus Menerus kita jaga Sebagai Pemuda-pemuda Penerus Perjuangan Para Kiai kita Para pendiri Organisasi kita Kita harus siap Di dalam menjawab Semua tantangan Yang kita hadapi Di era-era Yang akan datang Oleh karena itu Sebagai kader Harus terus meningkatkan Profesionalisme Meningkatkan SDM kita Agar bisa Menjawab semua Tantangan tersebut Yang kedua Terkait dengan Keagamaan Sahabat-sahabat Sekalian Bukan hal Yang menjadi Rahasia lagi Bahwa Isu agama Selalu Dimainkan oleh Kelompok-kelompok Tertentu Khususnya Radikalisme Yang ada Di negara kita Maka Sekali lagi Saya mengajak Kepada sahabat-sahabat Untuk bagaimana Membentengi Kadar-kadar kita Masyarakat kita Di dalam Memahami Ideologi-ideologi Yang betul-betul Sesuai dengan Ajaran Islam Toleransi Moderasi Dan juga Hal-hal lain Yang perlu Untuk selalu Kita pegang Yang ketiga Sahabat-sahabat Hal tentang Kebangsaan Sudah menjadi Barang tentu Dan pasti Harus selalu Ketia teriakkan Dan kita Jaga bagaimana Nilai-nilai Kebangsaan Yang diajarkan Oleh para Kiai-kiai kita Negara kita Merupakan Negara yang Besar Negara yang Majemuk Maka Kita Sebagai warga Nahdlatulululama Khususnya Gerakan Pemuda Angsor Harus Terus Menerus Istiqomah Menjaga Bagaimana Agar NKRI Harga mati Ini tetap Sesuai dengan Apa yang Kita harapkan Dan diharapkan Oleh para pendiri Bangsa Sekali lagi Sahabat-sahabat Di momen Harla Yang ke-88 Ini Mari bersama-sama Untuk melangkah Dan meningkatkan Semua hal Yang menjadi Kebutuhan Organisasi kita Semoga Hidmat kita Pengabdian kita Digerakan Muda Menjadi Amal Jariah Kita Dan kita Semua Diakui Menjadi Santrinya Bahasim As'ari Yang terakhir Sahabat-sahabat Khususnya Di Nilai Kebangsaan Ini NKRI Harga mati Ini adalah Merupakan Cita-cita Luhur Agar Masyarakat Kita Betul-betul Aman Tentram Damai Menuju Baltatun Tayibatun Warobun Gafur Ini harapan kita Dan Yang paling akhir Semoga Organisasi kita Di kesempatan Refleksi Harlayang Ke-88 Tahun ini Menjadi momentum Yang penting Dan momentum Yang selalu kita catat Dan kita tidak pernah Merupakan sejarah kita Agar Kedepan Kita betul-betul Menjadi Organisasi Yang siap Menjawab Tantangan Global Terima kasih Pada seluruh Sahabat-sahabat Tetap istiqomah Dan semoga kita semua Keluarga kita Selalu diberikan Kesehatan Di momen Harla ini Bertepatan dengan Bulan Ramadan Bulan yang penuh Berkah Bulan yang penuh Maghufiroh Maka Mari bersama-sama Untuk selalu Muhasabah Dan mendekatkan diri Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Konecun 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 Terima kasih.